Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sekundensi dari kelas 12 kipa 2 SMA Di satu perintah Akan melepaskan materi mengenai Akun, harta, hutang, modal, pendapatan, dan buah Yang perlu kita ketahui pertama adalah Apa itu akun? Akun adalah 4 pencernaan terjadi Yang perubahan kekayaan suatu perusahaan Akun juga bisa disebut dengan akun Akun sendiri terbagi menjadi dua Yang terutama akunil dan akunil Akunil adalah kerangkuk akunil Yang keadaannya berdiri secara fisik Sedangkan akunil adalah akun yang hanya bersifat sementara Dan berlaku hanya dalam satu periode akunasi Akunil sendiri terbagi menjadi tiga Yang terutama yaitu harta Harta dalam akutansi disebut juga sebagai aktifa atau aset Harta memiliki arti jumlah kekayaan suatu perusahaan Dalam menjalankan suatu usaha Harta atau aktifa terbagi menjadi empat Yang pertama aktifa lancar Yang kedua investasi Yang ketiga aktifa tetap berwujud Dan yang keempat aktifa tidak tetap berwujud Yang pertama aktifa tetap berwujud Yaitu peralatan, pendaraan, dan mesin Yang kedua adalah kewajiban atau disebut juga dengan hutang atau biadilitas Kewajiban adalah perwajiban ekonomis yang harus menurunkan perusahaan pada masa yang akan berbeda Kewajiban sendiri terbagi menjadi dua Yang pertama utang juta pendek adalah kewajiban yang harus dimensi dalam waktu kurang dari satu tahun Dan yang kedua adalah utang juta panjang yaitu kewajiban yang harus dimensi dalam waktu lebih dari satu tahun Nama-nama akun kewajiban Yang pertama utang juta pendek yaitu meliputi hutang sewa, hutang gaji, dan lain-lain Sedangkan hutang juta panjang yaitu meliputi hutang bank dan hutang penghiasi Mudah atau ekonomis Mudah adalah selisi antara kata dengan kewajiban dan merupakan hak dari perusahaan Mudah sendiri terbagi menjadi empat Yang pertama model sendiri, yang kedua model perusahaan, yang ketiga model sam, dan yang keempat pelabar kita Selanjutnya kita masuk pada akun lima Akun lima kembali menjadi lima Yang pertama adalah pendekatan Pendekatan adalah penghasilan untuk perusahaan Pendekatan terbagi menjadi dua Yang pertama pendekatan biasa atau usaha Yang kedua adalah pendekatan di dua usaha Misalnya pendekatan lima atau pendekatan panjang Yang kedua adalah beban Beban pertama, sewaktu pendekatan yang terjadi selalu melakukan pendekatan usaha Untuk mendapatkan penghasilan Beban selalu terbagi menjadi lima Yaitu beban usaha dan diban dua usaha Nama-nama akun yang termasuk ke dalam beban Yang pertama, beban usaha terjadi dari burung-burung Beban selat, beban resulansi, dan lain sebagainya Sedangkan beban dua usaha Yaitu terdiri dari beban-beban dan beban penjualan Itulah pembaharan materi pembelajaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!